Intro Halo Cecil Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menyimpan coklat sesuai dengan jenisnya nih Cecil Lovers Dijamin gak akan mudah meleleh Cecil Lovers termasuk pencinta coklat apalagi bukan nih Coklat ini memang punya rasa manis yang enak banget Dan juga punya banyak kandungan gizi yang baik banget buat tubuh kita nih Cecil Lovers Nah coklat ini gak cuma satu jenis macam aja Tapi punya banyak macam-macam jenisnya nih Cecil Lovers Nah Cecil Lovers udah tau belum nih bagaimana cara menyimpan coklat sesuai dengan karakteristik dan juga jenis-jenis coklat Kalau belum tau yuk langsung aja simak tips berikut ini Yang pertama coklat chips Coklat chips biasanya terbuat dari coklat tawar yang ditambahkan pemanis Lalu dilelehkan dan dibentuk menjadi butiran-butiran kecil Jenis coklat ini sebenarnya tidak perlu Cecil Lovers simpan di tempat yang suhunya rendah atau kulkas Jadi Cecil Lovers bisa menyimpan coklat chips di suhu ruang ya Hal ini karena coklat chip memiliki tekstur yang tidak mudah leleh akibat tidak ada kandungan mentega coklat di dalamnya Namun sebaiknya Cecil Lovers tetap menyimpan coklat chip di tempat gelap dan di wadah kering yang tertutup rapat Yang kedua coklat bubuk Coklat bubuk terbuat dari biji kakao yang dikeringkan, disangrai, dan digiling menjadi bubuk Penyimpanan coklat bubuk juga terbilang mudah karena Cecil Lovers hanya perlu meletakkannya di dalam wadah kedap udara Seperti wadah makan ataupun tempat plastik yang kedap udara lainnya Hindari meletakkan coklat bubuk di dalam kulkas ya Cecil Lovers mirip dengan coklat chips Coklat bubuk juga sebaiknya disimpan di suhu ruang dan tempat yang tidak terlalu terang Cara ini dilakukan supaya coklat bubuk tidak lembab dan tidak menggumpal atau tidak berjamur Yang ketiga coklat batang Siapa yang masih suka simpan coklat batang di dalam kulkas? Ternyata coklat jenis batang ini juga bisa kita simpan di suhu ruang saja loh Cecil Lovers Sama seperti jenis coklat sebelumnya, coklat batang juga harus disimpan di wadah tertutup atau plastik ya Namun penyimpanan coklat batang ini membutuhkan suhu yang tepat Cecil Lovers Tidak perlu terlalu dingin ataupun terlalu panas Dengan begitu coklat batang bisa disimpan hingga 1 tahun lamanya loh Yang keempat, alasan coklat tidak harus disimpan di kulkas Suhu ideal untuk menyimpan coklat sebenarnya berada di suhu 18 hingga 21 derajat celcius atau di suhu ruang Karena itulah coklat tidak harus disimpan di dalam kulkas Menyimpan coklat di dalam kulkas secara tidak tepat justru bisa membuat coklat mengalami proses kondensasi hingga akhirnya berubah rasa Tapi jika Cecil Lovers tetap ingin menyimpannya di dalam kulkas Sebenarnya boleh saja, asalkan Cecil Lovers telah memastikan coklat dibungkus secara rapat dan diletakkan di wadah tertutup Hal ini juga bertujuan untuk menghindari lemak coklat menyerap bau makanan lain saat berada di dalam kulkas loh Sekarang sudah tahu kan bagaimana cara menyimpan coklat sesuai dengan jenisnya secara tepat Cecil Lovers Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya, bye-bye! Terima kasih telah menonton!